Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan melanjutkan Teen Wolf episode 3 dan 4 dalam satu video ini. Di episode sebelumnya, semua fakta terungkap bahwa mayat yang Scott temukan dekat rumah Derek teridentifikasi sebagai Laura Hale, alias saudaranya Derek Hale. Dan Wolf Bean, tanaman berbunga ungu yang melindungi si mayat dari wujud aslinya, ternyata tanaman yang dibenci oleh kaum werewolf. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka ketika Scott dan Allison sedang berkencan di dalam bus kosong milik Beacon Hill School. Hasrat Scott kembali muncul, membuatnya lepas kendali sehingga berubahlah dia menjadi manusia serigala. Allison akhirnya melihat wujud Scott yang menyeramkan. Dia berlari untuk menghindari amukan Scott. Sayangnya gagal. Scott sudah berhasil menangkapnya. Dan itu semua, ternyata mimpi buruk yang Scott alami tadi malam. Masalahnya, ketika mereka keluar halaman sekolah, tampak si bus yang semalam masuk ke dalam mimpi Scott dalam kondisi rusak dan dipenuhi bercak darah. Scott dan Stiles pun terkejut melihatnya. Scott panik mencari Allison. Takut bahwa mimpinya semalam adalah kenyataan. Dia kembali tak bisa menahan rasa panik yang membuat dirinya bisa saja berubah menjadi manusia serigala. Dan untungnya Allison masih hidup dalam kondisi sehat walafiat. Gak diduga, loker yang jadi bahan pelampiasan Scott ternyata milik Jackson. Di kelas, Scott dan Stiles mengira-ngira kemungkinan bercak darah di bus sekolah mereka adalah darah binatang. Tapi tak lama kemudian, di luar sekolah tampak petugas keamanan sedang menyelamatkan seorang pria yang terluka. Melihatnya, Scott mulai khawatir pada dirinya sendiri. Kemungkinan memang dirinya yang melakukan penyerangan semalam. Scott merasa dirinya harus konsultasi pada Derek. Karena Derek tidak berubah wujud selama bulan Purnama berlangsung. Itu artinya, Derek memiliki cara untuk mengendalikan diri. Tiba-tiba gengnya Jackson datang dan duduk di meja mereka. Lalu mulai membahas siapa yang melakukan penyerangan semalam. Stiles menunjukkan sebuah video berita bahwa pria yang menjadi korban semalam adalah suapir rebus sekolah mereka. Tiba-tiba obrolan mereka berubah menjadi rencana double death di sebuah tempat bowling. Dan itu pertama kalinya bagi Scott berkencan dengan Allison bersama dengan Jackson dan Lydia. Sepulang sekolah, Scott pergi ke klinik hewan milik Dr. Deaton untuk bekerja. Tak lama kemudian, datang Sheriff Stilinski untuk membawa anjingnya berobat. Sheriff pun bertanya soal sesuatu yang menyerang sopir rebus malam. Jika yang menyerangnya adalah binatang buas, kemungkinan Dr. Deaton bisa mendeteksinya. Sheriff juga bilang bahwa telah ditemukan bulu serigala di jasad Laura Hill. Dr. Deaton tidak bisa mendeteksinya secepat itu. Yang pasti, jika perbuatan serigala, binatang itu akan merobek pergelangan kaki dan tenggorokan si korban. Sore harinya, Scott datang ke rumah sakit untuk membawakan ibunya bakal makan malam. Dan tiba-tiba dia mencium sesuatu yang aneh. Ketika Scott mengeceknya, si sopir bus tengah terbaring di salah satu ranjang rumah sakit. Saat Scott menyapanya, si sopir malah bereaksi berlebihan, seperti ingin menyerang Scott. Untungnya Melissa datang dan langsung menyuruh anaknya keluar kamar. Singkat cerita, Scott mendatangi rumah Derek untuk meminta bantuan. Melihat sikap si sopir bus padanya saat di rumah sakit tadi, membuat Scott yakin bahwa memang dialah yang melakukan penyerangan semalam. Scott akhirnya menceritakan soal mimpinya yang menjadi kenyataan pada Derek. Derek akhirnya bilang bahwa dia bisa membantu Scott untuk mengingat sebuah kejadian. Tidak hanya itu, dia juga akan menunjukkan cara mengendalikan perubahan wujud, terutama di saat bulan Purnama. Tetapi Derek tidak akan memberikannya secara gratis. Derek akan meminta imbalannya sesudah dia membantu Scott. Pada intinya, Scott hanya perlu masuk ke dalam bus sekolahnya, dan memegang barang bukti di TKP agar dia bisa merasakan dengan seluruh indranya, kemudian mengingat kejadian yang sebenarnya terjadi. Maka pergilah Scott ditemani Stiles ke Beacon Hill School. Sementara Stiles berjaga di depan gerbang, Scott pun mulai beraksi. Dia mencoba mengingat bahwa semalam tidurnya sangat gelisah, sehingga membuatnya berubah wujud. Ketika dia memegang pintu bus, sekelebat wajah Ellison muncul. Begitupun saat dia memegang kursi bus. Tetapi bayangan Ellison tiba-tiba berubah menjadi si sopir bus. Scott mencoba menolong si sopir, tapi seseorang langsung mencakarnya. Dan semua itu hanya ada di dalam kepala Scott. Di tengah kebingungannya, Stiles melihat seseorang datang ke arah bus. Sontak Stiles memencet klakson mobilnya untuk memberi tanda pada Scott. Scott yang melihat sorotan senter dari luar bus, langsung pergi keluar sekolah secepat mungkin. Saat perjalanan pulang, Scott memberitahu bahwa dia memang ada di TKP saat kejadian semalam. Dan sebagian darah yang tercecer di bus adalah miliknya. Satu yang Scott yakin, bukan dia yang melakukan penyerangan. Mata manusia serigala yang bersinar di dalam bus bukanlah miliknya, melainkan milik Derek. Kehadiran Scott di bus itu justru ingin menyelamatkan si sopir. Stiles yang mendengarnya merasa bingung. Kalau memang Derek pelaku penyerangan, kenapa dia mau membantu Scott untuk mengingat kejadian tersebut? Scott juga nggak tahu kenapa Derek melakukannya. Satu hal yang penting, bahwa bukan dia pembunuhnya. Dan dia bisa merasa tenang pergi berkencan dengan Alison malam itu. Beralih ke rumah Alison, di tengah memilih baju yang cocok untuk dipakainya berkencan, tiba-tiba muncul si ayah yang melarangnya untuk pergi. Dikarenakan munculnya serangan yang belum jelas berasal dari mana. Dan tentunya pemberlakuan soal jam malam yang tidak boleh dilanggar. Tetapi Alison masa bodoh dengan perintah ayahnya. Dia pun meloncat keluar lewat jendela kamarnya. Singkat cerita, mereka sudah tiba di tempat bowling. Jackson mencoba mengajari Lydia bermain. Sementara Alison tengah menunjukkan bakat bermainnya. Setelah Jackson berhasil menjatuhkan semua pin, kini dia menantang Scott. Sayangnya percobaan pertama gagal, membuat Jackson tertawa puas. Saat Scott hendak mencoba lagi, Alison berbisik bahwa Scott hanya cukup memikirkannya sedang pelanjang. Dan ya, Scott berhasil melakukannya. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Jackson sampai bete melihatnya. Melihat Scott bermain dengan sangat baik, Lydia terpancing untuk menunjukkan bakat bowlingnya. Dan ternyata Lydia bisa menjatuhkan semua pin. Masalahnya, cewek satu ini seringkali berpura-pura tolol dan nggak bisa apa-apa di depan Jackson. Beralih ke Derek, malam itu dia menghampiri ruang rawat si sopir bus. Si sopir tampak mengenali Derek sebagai keluarga Hell. Si sopir meminta maaf berkali-kali pada Derek sebelum akhirnya Melissa menemukan si sopir meninggal dunia dan Derek sudah tidak ada di ruangan tersebut. Singkat cerita, Melissa sudah pulang dan hendak menengok Scott di kamarnya. Tetapi yang dia temukan malah Stiles yang nyelonong masuk lewat jendela kamar anaknya. Tak lama, Scott pun datang. Dan maksud kedatangan Stiles ke rumah Scott untuk memberi tahu bahwa si sopir bus meninggal dunia di rumah sakit. Mendengar hal itu, Scott langsung menghampiri Derek di rumahnya. Tanpa menunjukkan dirinya, Derek menjawab panggilan Scott. Dia bilang bukan dialah yang membunuh si sopir. Sama seperti saudaranya yang mati entah kenapa. Kedatangan Derek kembali ke Bacon Hills justru ingin menemukan saudaranya. Tetapi yang dia temukan malah potongan tubuhnya. Tiba-tiba Derek muncul dan mendorong Scott hingga jatuh menggelinding ke bawah. Scott sudah berubah dan terjadilah baku hantam di antara keduanya. Terakhir, Derek menyerang perut Scott sebelum menyudahi perkelahian mereka. Derek kembali mengulangi ucapannya bahwa bukan dia pembunuh Laura Hell ataupun si sopir bus. Tetapi Scott gak peduli sama pengakuan Derek. Dia udah menggigitnya. Membuat kehidupannya yang normal berubah 180 derajat. Derek mengakui bahwa bukan dialah yang menggigit Scott. Tiba-tiba Scott teringat akan kejadian di bus sekolahnya. Dan pada saat itu, dia sadar bahwa ada manusia serigala lain di Bacon Hills. Derek menjelaskan bahwa yang menggigit Scott disebut Alpha. Dalam tingkatan Werewolf, Alpha adalah yang tertinggi dan paling berbahaya. Sedangkan Derek dan Scott disebut Beta. Faktanya, Laura Hell hendak mencari si Alpha tetapi berakhir mengenaskan. Sedangkan misi Derek saat ini adalah mencari si Alpha untuk membalas kematian Laura. Dan untuk melakukan itu, Derek perlu bantuan Scott. Dengan membawa Scott, akan lebih mudah menemukan si Alpha. Karena pada dasarnya, Scott sudah menjadi bagian dari kelompok Alpha sejak dia mendapatkan gigitan tersebut. Tanpa mereka berdua sadari, si Alpha yang sedang mereka bicarakan berada tidak jauh dari rumah Derek. Dan episode ketiga pun selesai. Kita langsung masuk ke episode keempat. Di episode ini, muncul karakter baru bernama Kate Arjun. Dia adalah adik dari Chris, kaligus tantenya Allison. Malam itu, dia baru tiba di Bacon Hills dan sedang dalam perjalanan menuju rumah Chris. Tanpa dia sadari, ada seekor serigala bermata merah sedang berlari mengejar mobilnya. Tiba-tiba, si serigala bertengger di atas mobilnya dan menyerang Kate lewat kaca jendela mobil. Kate mencoba menembak, tetapi serigala tersebut sudah pergi entah kemana. Kate mencari serigala tersebut, tetapi yang dia temukan adalah Derek. Tanpa banyak berpikir, Kate langsung melepaskan pelurunya. Tak lama kemudian, Chris datang. Percakapan di antara keduanya berhasil dicuri dengar oleh Scott. Kembali ke Derek, bekas tembakan Kate ternyata mengenai tangannya dan sudah dipastikan Kate menembak Derek menggunakan peluru yang berbeda, sehingga sulit bagi Derek untuk menyembuhkan lukanya. Setibanya di rumah, Allison dengan senang menyambut si tante. Sementara itu di sekolah, Stiles tampak bingung mendengar fakta bahwa bukan Derek lah yang menggigit sobatnya itu. Di koridor sekolah, Derek dengan wajah pucat mencoba bertanya pada Jackson di mana keberadaan Scott. Bukannya menjawab pertanyaan Derek, Jackson malah mengira bahwa Derek lah yang telah menjual obat steroid pada Scott. Saat Derek hendak pergi, Jackson menahannya, membuat emosi Derek sontak naik. Karena lepas kendali, Derek malah menancapkan kuku serigalanya di tengkuk Jackson hingga berdarah. Akhirnya Derek mencoba mempertajam pendengarannya untuk mendeteksi keberadaan Scott. Pada saat itu, dia mendengar percakapan Allison dan Lydia soal rencana kedatangan Scott ke rumah Allison sepulang sekolah untuk belajar bersama. Ketika jam pulang sekolah tiba, Derek mencegat Jeep Stiles sebelum dirinya terjatuh lemas. Scott di parkiran sepeda pun melihat kejadian itu. Dengan cepat, dia menghampiri Derek. Derek bilang, semalam dia tertembak dan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena peluru yang tertancap pada tangannya bukan peluru biasa. Scott pun ingat ucapan Kate yang berhasil dia curi dengar semalam. Bahwa peluru yang Kate tembak memiliki waktu selama 48 jam sebelum membuat Derek benar-benar mati. Karena mobil Stiles membuat kemacetan, Scott pun membawa Derek masuk ke dalam mobil Stiles. Sebelum pergi, Derek meminta Scott mencari tahu soal peluru tersebut. Berhubung dia akan berkunjung ke rumah Allison sore itu. Singkat cerita, dibalas Scott di rumah Allison. Seperti saran Lydia, sebelum belajar, Allison mencoba menghidupkan suasana agar menjadi lebih bergairah. Sayangnya, kuku sergala Scott harus mengganggu momen indah mereka. Tiba-tiba masuk pesan teks dari Stiles yang menanyakan apakah Scott sudah menemukan info soal peluru milik keluarga Arjen. Karena sebenarnya Stiles sudah betek banget harus memberikan tumpangan pada Derek. Karena Derek melarang Stiles membawanya ke rumahnya, Stiles akhirnya menghentikan mobilnya di pinggir jalan sebelum bertanya apakah Derek akan mati jika Scott tidak menemukan apa-apa soal si peluru milik keluarga Arjen. Bukannya dijawab, Derek menyuruh Stiles untuk kembali menjalankan mobilnya. Kembali ke Scott, dia menemukan foto Chris dan Kate di kamar Allison. Tidak hanya itu, dia juga menemukan beberapa foto hasil jepretan Allison, lukisan Allison, dan puisi buatan Allison. Scott gak nyangka pacarnya itu memiliki banyak bakat, tetapi itu semua sebenarnya bukan bakat asli Allison. Cewek itu memiliki satu bakat luar biasa yang tidak pernah Scott pikirkan sebelumnya, yaitu memanah. Dan tidak sengaja, Scott melihat lemari penyimpanan senjata milik ayah Allison. Allison yang melihat ketertarikan Scott dengan senjata milik ayahnya, akhirnya menjelaskan bahwa pekerjaan si ayah adalah penjual senjata api untuk para penegak hukum. Dari sini kita udah tahu ya, bahwa Allison gak tahu pekerjaan asli ayahnya sebagai pemburu manusia sergala. Tiba-tiba datang Chris ke ruangan tersebut dan menggerbek keduanya. Pada akhirnya, acara belajar bersama mereka batal karena Scott kembali mendapatkan pesan dari Stiles, dan Chris melarang Allison untuk berduaan dengannya di kamar. Tetapi Kate yang mendukung hubungan keduanya, malah mengajak Scott untuk makan malam bersama. Sepanjang makan malam berjalan, Chris tidak henti-hentinya menyudutkan Scott, membuat Allison kesal bukan main. Bahkan Scott bisa mendengar jantung Allison yang berdetak cepat. Di saat ada kesempatan, Scott menghubungi Stiles yang resah karena Derek mulai berbau seperti orang mati. Akhirnya Scott meminta Stiles untuk membawa Derek ke klinik hewan. Sementara Scott mencoba mencari peluru yang persis tertancap di tangan Derek. Singkat cerita, Scott menemukannya di tas milik Kate sewaktu dia hendak ke toilet di kamar tamu. Dia pun menyimpan salah satunya di kantung celana dan mengirimkan gambar kotak peluru tersebut pada Stiles. Di kotak tersebut ada sebuah tulisan yang artinya si peluru yang tertancap di tangan Derek mengandung bubuk offbin. Karena itulah Derek tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Derek bilang jika infeksi dari peluru tersebut sampai ke jantungnya, itu bisa membunuhnya. Dan satu-satunya cara untuk menghindari hal buruk tersebut, Stiles harus memotong tangan Derek. Kembali ke Scott, ketika dia hendak pamit pulang, tiba-tiba Kate menahannya. Kate bertanya apa yang Scott ambil di dalam tasnya, karena dia melihat tasnya dalam kondisi terbuka. Ketika Kate ingin memeriksa tas Scott, Allison menyanggah bahwa sebenarnya dialah yang membuka tas milik Kate untuk mengambil sebuah kondom. Dan Scott pun berhasil keluar dari rumah keluarga Arjun. Kembali ke Derek, kondisinya sudah semakin parah. Hingga dia muntah-muntah ketika Stiles ingin memotong lengan Derek, pada saat itulah Scott datang. Scott langsung memberikan si peluru pada Derek. Sayangnya tiba-tiba Derek jatuh pingsan, dan si peluru menggelinding ke dalam lubang di lantai. Scott berusaha mengambilnya dengan bantuan cakarnya yang panjang. Sementara itu, Stiles mencoba meninju wajah Derek untuk menyadarkannya. Derek pun kembali sadar, dan dia mulai mengeluarkan bubuk wolf bean di dalam peluru tersebut untuk ditempelkan di lukanya. Derek menjerit histeri sementara lukanya perlahan sembuh tanpa bekas. Stiles yang melihatnya tampak takjub. Setelah Derek kembali pulih, Scott minta agar Derek menjauhi mereka semua. Jika tidak, Scott akan menceritakan semuanya tentang Derek pada ayahnya Allison. Walaupun sebenarnya, niat Scott sepertinya salah, karena sudah pasti jika Chris Argent tahu soal keberadaan Derek, nyawa Scott pasti dalam ancaman juga. Maka dari itu, Derek membawa Scott ke sebuah tempat untuk membuktikan hasil dari kekejaman urgent family pada bangsa manusia serigala. Derek memperkenalkan pamannya yang bernama Peter Hale. Dulunya, Peter adalah manusia serigala. Tetapi sekarang dia nyaris menjadi manusia. Peter Hale ada di dalam rumah Derek saat Chris Argent membakar rumahnya. Bahkan anggota keluarganya yang lain yang masih berstatus manusia ikut mati mengenaskan dalam kebakaran tersebut. Hanya Peter yang selamat, walaupun dalam kondisi wajah setengah rusak. Beralih ke Allison, malam itu dia sedang mengirim pesan suara pada Scott. Tiba-tiba tak sengaja dia mengijak pecahan kaca yang berasal dari kaca mobil Kate. Di dalam rumah, Kate sedang membahas soal manusia serigala yang dia tembak. Yang menyerangnya saat di dalam mobil, manusia serigala bertubuh besar. Sedangkan yang Kate tembak bertubuh lebih kecil. Chris yakin bahwa yang Kate tembak adalah Derek Hale. Tetapi yang pasti, jika Derek masih hidup, cepat atau lambat Argent Family akan tahu keberadaan si Alpha. Kate pun berencana akan menghabisi si Alpha beserta para pengikutnya sampai tak bersisa. Dan cerita pun berlanjut ke episode 5. Bagaimana guys? Sedikit demi sedikit, misteri mulai terungkap. Derek sebenarnya bukan si antagonis. Dia justru korban dari kebrutalan Argent Family. Dan satu fakta penting, bahwa bukan Derek lah yang menggigit Scott, melainkan manusia serigala lain, yaitu si Alpha. Oke, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa like dan komen kalau kalian suka sama video aku kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. sampai jumpa. Terima kasih.